Intro Ya kita ke informasi selanjutnya seputar perkembangan Kampung Trengginas Sosialisasi Kampung Trengginas ditarakan hingga saat ini terus ditingkatkan Selain membentuk posko di tiap kelurahan Tim Trengginas berupaya mengumpulkan pundi bantuan dari para donatur Dan hasilnya banyak warga yang datang menyalurkan bantuannya Seperti terpantau di posko Trengginas kelurahan Selumit Pantai Bantuan berupa bahan pokok seperti beras, mie instan dan lainnya dari para donatur terus terkumpul Setelah sebelumnya menerima bantuan 1 ton beras Jumat pagi tadi bantuan dari donatur datang kembali Para donatur menilai jika program Trengginas ini sangat tepat dijalankan Terlebih pada saat pandemi di mana banyak orang yang membutuhkan bantuan Para donatur yang telah menyumbang pun mengajak agar masyarakat lain Yang memiliki kemampuan sebagai donatur agar lebih peduli Semakin jalan di covid pasti banyak usahanya yang macet Terus pasti dia sangat membutuhkan butuh biaya apa, butuh beli beras, sepako Nah terus kebetulan ada rejeki, saya bagi-bagi lah Rejeki ke masyarakat yang betul-betul mau membutuhkan yang sangat membutuhkan Walaupun tidak seberapa Alhamdulillah karena saya sangat bersyukur Tuhan telah memberikan aku rejeki Walaupun rejeki itu tidak seberapa Harapannya ke depannya Kekuatan dari sedekah itu adalah sebagian dari iman Bagaimana kita bersedekah untuk ke depan Untuk nantinya di usia kelaknya akan menjadi lebih baik lagi Diharapkan dengan semakin banyaknya bantuan yang terkumpul Akan dapat membantu lebih banyak keluarga yang membutuhkan Terutama bagi mereka yang terdampak covid-19 Hendi Rustandi, Equator TV, mengaparkan